selamat menikmati ini adalah nama ketua dan anggota yang pertama ketua hamdani dengan nim F108-118-1007 dari kelas 6A regular yang kedua anggota Eva Rini Lestari dengan nim F108-118-1006 dari kelas 6A regular yang ketiga anggota Rabuna dengan nim F108-118-1016 dari kelas 6A regular yang keempat anggota Putri Istari dengan nim F108-119-1021 dari kelas 4A regular yang kelima anggota Maisi Dita Putri Sari dengan nim F108-119-1019 dari kelas 4A regular baiklah masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang alasan kelompok kami mengangkat judul kulit singkong coklat biskuit atau kingkong cocuit karena makanan ringan atau yang lebih sering dikenal dengan cemilan telah menjadi makanan wajib yang harus dimiliki di rumah sebagai teman nonton TV atau belajar bahkan di kamar pribadi disediakan cemilan khusus sebelum tidur banyak jenis cemilan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat mulai dari snek yang mengandung banyak perasa buatan bahkan pewarna sintesis yang tidak baik untuk kesehatan kita padahal masih banyak jenis cemilan lain yang sehat bagi tubuh kita seperti getuk keripik singkong tape singkong dan singkong goreng yang berbahan baku dari singkong cemilan ini tentu lebih menyehatkan dibanding dengan cemilan yang mengandung jat-jat berbahaya banyaknya usaha kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan atau cemilan berbahan baku singkong seperti getuk keripik singkong tape singkong dan singkong goreng telah menginspirasi kami untuk memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari industri tersebut yaitu limbah kulit singkong yang tidak digunakan lagi oleh pengusaha makanan bagian dari kulit singkong yang dianggap limbah dari singkong ini juga masih memiliki kandungan karbohidrat pemanfaatan limbah singkong untuk diolah menjadi cemilan merupakan salah satu bentuk untuk mengatasi limbah kulit singkong bila di masyarakat telah dikenal makanan yang berasal dari singkong kemudian dijadikan keripik singkong maka kami berinovasi untuk menghasilkan cemilan baru dari kulit singkong dengan nama kingkong cho chui cemilan ini merupakan salah satu jawaban atas keinginan masyarakat yang menginginkan cemilan yang lejat enak dan berbeda dengan yang lain namun tetap memperhatikan aspek kesehatannya karena tidak mengandung jad-jad berbahaya kingkong cho chui ini dibuat dari kulit singkong yang menjadi limbah dari para pengusaha makanan yang berbahan baku singkong cemilan ini akan kami kemas semenarik mungkin agar mampu menarik minat masyarakat untuk mencobanya dan akhirnya menjadikan kingkong cho chui sebagai cemilan di rumah mereka produk yang kami tawarkan adalah cemilan baru dan tentunya lebih sehat dibanding cemilan-cemilan yang ada di pasaran karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan di samping itu kami berusaha menyajikan produk dengan penyajian menarik dan kemasan yang higienis dengan demikian kami dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menyajikan cemilan yang menyehatkan dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia selanjutnya masuk ke rumusan masalah ada pun rumusan masalah dalam proposal kali ini yaitu yang pertama apakah cemilan kingkong cho chui ini dapat menjadi peluang usaha yang kedua bagaimana cara memasarkan produk cemilan kingkong cho chui ini yang ketiga mengapa produk cemilan kingkong cho chui ini bisa berbeda dengan produk cemilan yang lainnya yang keempat siapa saja yang menjadi target pasar dari produk cemilan kami ini selanjutnya tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari pembuatan proposal ini yaitu yang pertama untuk mengetahui peluang usaha pada cemilan kingkong cho chui yang kedua untuk mengetahui cara pemasaran dari cemilan kingkong cho chui yang ketiga untuk mengetahui keunggulan berupa perbedaan cemilan kingkong cho chui dengan produk yang lain yang keempat untuk mengetahui sasaran pasar cemilan kingkong cho chui nah yang selanjutnya ada manfaat yang pertama sebagai upaya dalam mengendalikan limbah dari kulit singkong yang kedua sebagai motivasi untuk mengembangkan kreasi yang sudah ada sebelumnya selanjutnya masuk ke bab dua gambaran umum rencana usaha gambaran umum potensi sumber daya di pontianak tempat kami membuka usaha banyak sekali pedagang yang menjual makanan berbahan dasar singkong seperti kripik singkong tape singkong dan singkong ngoreng dengan keadaan tersebut maka sudah pasti banyak menyisakan limbah kulit singkong kulit-kulit singkong tersebut biasanya dibuang atau diberkan begitu saja hingga membusuk jadi melihat hal demikian kami berinisiatif untuk menyulap kulit singkong yang tidak terpakai tadi menjadi cemilan yang enak dan sehat yang kaya akan karbohidrat sehingga dapat mengurangi limbah dari kulit singkong tersebut dimana kami menamakan produk kami dengan sebutan kripik kulit singkong coklat biskuit atau kingkong cocuit selanjutnya jenis usaha usaha yang akan kami jalankan adalah usaha di bidang cemilan yaitu kripik kulit singkong coklat biskuit atau kingkong cocuit kingkong cocuit merupakan cemilan yang terbuat dari kulit singkong yang digoreng menjadi kripik dan dipadukan dengan coklat serta biskuit yang dihaluskan usaha ini kami jalankan secara berkelompok yang mana terdiri atas 5 orang 1 orang sebagai ketua dan 4 orang sebagai anggota baiklah selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya bismillahirrahmanirrahim saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai peluang usaha dari kingkong cocuit ini usaha kingkong cocuit ini sangatlah berpotensi untuk dijadikan peluang usaha karena di tempat kami usaha ini berada di area ramai penduduk dengan dominasi mahasiswa pendatang baik dari luar kabupaten bahkan dari pulau pun juga ada dari yang kami amati di lapangan bahwa sebagian besar mahasiswa cenderung menyukai cemilan untuk dijadikan teman baik saat santai maupun saat mengerjakan tugas selain itu juga usaha ini sangatlah berpotensi untuk dipasarkan secara umum karena harga yang kami tawarkan tidaklah begitu berat untuk kocek hanya dengan uang 5.000 kamu sudah bisa mendapatkan satu bungkus kingkong cocuit selanjutnya yaitu ialah analisis kelayakan usaha untuk kingkong cocuit ini nah untuk satu kali produksi dapat menghasilkan 100 pack kingkong cocuit dengan perhitungannya adalah sebagai berikut bahan-bahan yang kami perlukan ada beberapa seperti kulit singkong minyak goreng kapur siri coklat biskuit aroma kelapa mentega plastik lip serta garam nah dari keseluruhan barang tersebut dengan estimasi estimasi daya tersebut maka jumlah keseluruhan modal yang kami keluarkan dalam satu kali produksi yaitu 172.000 rupiah nah kemudian 172.000 rupiah tadi kami bagikan dengan 100 bungkus karena bisa menghasilkan 100 bungkus maka harga pokok produksi per bungkusnya yaitu 172.000 rupiah nah kemudian kingkong cokuit ini kami jual dengan harga 5000 rupiah per bungkusnya sehingga akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 3.280 rupiah nah apabila dalam satu minggu kami memproduksi 100 bungkus kingkong cokuit maka 100 buah dikali dengan 3.280 maka akan menghasilkan 328 rupiah jadi dalam satu minggu kami bisa mendapatkan keuntungan sebesar 328 rupiah nah jika dikalikan selama satu tahun maka menjadi 52 minggu dikali 328 rupiah maka akan menghasilkan keuntungan 17 juta 56 ribu rupiah baik disini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu mengenai pada bab 3 metode pelaksanaan atau langkah-langkah pembuatan kingkong cokuit nah yang pertama-tama sediakan kulit singkong sekitar 3-4 kilogram kemudian yang kedua kupas dan bersihkan kulit luar singkong yang masih kotor hingga bersih ketiga setelah itu cuci sampai bersih kulit singkong yang telah dikepas kulit luarnya dan yang keempat kemudian potonglah kulit singkong yang sudah bersih berbentuk persegi atau berbentuk stick sesuai selera kelima setelah itu siapkan setengah sendok teh kapur sirih air kira-kira 2-3 liter dan mangkok atau wadah yang berdiameter sekitar 30-40 cm nah ini adalah lanjutan langkah-langkah pembuatan kingkong cokuit yang keenam setelah itu campurkan kapur sirih dengan air dan aduk dan aduk sampai kapur sirih larut dengan air kemudian ketujuh rendam kulit singkong yang telah dipotong berbentuk persegi atau stick ke dalam air kapur sirih selama 15-30 menit kemudian yang kedelapan setelah itu angkat kulit singkong yang sudah direndam dengan air kapur sirih dan tiriskan selama 30-60 menit sehingga tidak ada air yang menempel lagi ke sembilan kemudian panaskan minyak goreng setelah panas masukkan kulit singkong dan goreng dengan api sedang sembari diaduk sesekali jangan ditinggal ketika menggoreng gorenglah kulit singkong hingga warna keemasan kemudian yang kesepuluh setelah itu jika dirasa sudah cukup angkatlah kulit singkong yang telah digoreng dan tiriskan selama kurang lebih 2-3 menit nah ini juga lanjutan langkah-langkah pembuatan kingkong cocuk yang kesebelas kemudian sembari menunggu kulit singkong yang telah digoreng tadi ditiriskan siapkan coklat batang dan panaskan dengan suhu sekitar 25 derajat celcius sampai coklat menjadi cair yang ke-12 setelah itu siapkan biskuit kira-kira 100-200 gram haluskan dengan menggunakan blender atau alat penumbuk manual setelah biskuit halus angkatlah dan masukkan ke dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi dengan air maupun angin kemudian yang ke-13 lelehkan coklat ke kulit singkong yang telah ditiriskan tadi sampai merata sembari menaburkan biskuit yang telah halus dengan merata setelah itu yang ke-14 aduk menggunakan spatula sampai coklat dan biskuit menyatu ke-15 kemudian masuklah keripik kulit singkong coklat biskuit atau kingkong cocuit ke dalam wadah tertutup atau toples sembari menunggu sebelum di-packing agar tidak terkontaminasi dengan angin maupun air nah ini juga lanjutan langkah-langkah pembuatan kingkong cocuit yang ke-16 diamkan selama kurang lebih 5-15 menit sebelum siap di-packing kemudian yang ke-17 packinglah dengan plastik clip agar tidak terkena udara sehingga lebih awet kemudian yang ke-18 nah ini yang paling penting pastikan untuk tidak lupa memasukkan merek dagang agar terlihat lebih menarik dan yang terakhir yang ke-19 setelah di-packing maka kingkong cocuit siap dipasarkan nah inilah langkah-langkah pembuatan kingkong cocuit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim baik saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai strategi pemasaran kingkong cocuit nah untuk memasakkan produk kami ini kami berinisiatif dengan dua metode yaitu pertama tawarkan secara langsung kepada konsumen dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk kami dan yang kedua dengan membuat fanflat dan menyebabkannya melalui media sosial seperti whatsapp facebook instagram bahkan membuat video promosi berdurasi pendek untuk dipost ke youtube bab keempat biaya dan jadwal kegiatan nah untuk anggaran biaya kingkong cocuitkan ini terpapar seperti berikut yang pertama perlengkapan yang diperlukan dengan anggaran biaya 4.785.000 kedua bahan habis pakai dengan anggaran dana 1.595.000 yang ketiga transportasi lokal dengan anggaran dana 500.000 serta yang keempat pengeluaran tak terduga sebesar 500.000 jadi jika ditotalkan maka anggaran biaya yang kami perlukan sebesar 7.380.000 rupiah kemudian untuk jadwal kegiatan nah disini terpapar bahwa kegiatan yang akan kami lakukan ini selama 4 bulan dengan 6 kegiatan yang pertama itu ada persiapan di bulan pertama minggu pertama dan pembuatan proposal di bulan pertama minggu kedua kemudian proses administrasi bulan pertama minggu ketiga sampai keempat nah untuk proses produksi ini bulan kedua sampai bulan ketiga prosesnya minggu pertama sampai dengan minggu keempat kemudian monitoring dan pemasaran itu sekitar bulan tiga sampai dengan bulan empat khususnya pada minggu pertama sampai minggu ketiga kemudian yang terakhir yalah pembuatan laporan akhir itu pada bulan empat tepatnya di minggu ketiga dan keempat oke itu saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe